Baik, ini kesempatan terakhir untuk Ibu Ani dan Ibu Diana Untuk bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan Yang ada dalam perasaan Ibu kepada entah anak atau kepada siapa Ibu Ani dulu deh, ini katanya mau bicara sama anak ya Bu? Iya, ya bukan liat mama untuk meninggalkan kalian Tapi kan mama juga terpaksa mempercayai diri Agar dia gak selalu jadi bulan-bulanan bapakmu gitu loh Ya itulah, satu-satunya melalikan diri kan jauh-jauh sekali Bukan, bukan liat mama, sumpah, bukan Tapi kenapa jadi begini keadaannya? Cuma tolong minta maaf, mama mengalami diri mama Sebesar apapun dos, mama kan tersiap Tidak ada apapun Tapi kalian tetap anak mama Gak ada bekas anak Tapi kalau kalian menggaap ini, mama ini ada bekas, mama kamu terserah Ya Allah yang tahu, itu dua Baik Bu Ani Ini itu Baik, terima kasih Bu Ani Jadi Bu Ani menyampaikan bahwa meninggalkan anak-anak itu terpaksa Untuk tidak dijadikan bulan-bulanan oleh bapak, bahkan diusir Terpaksa melarikan diri jauh, bawah sejauh mungkin karena menghadapi trauma dan membenahi dirinya sendiri Sekarang Bu Ani sudah siap, sudah kembali dan siap menembus dosa untuk bisa kembali menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya Kalau ibu Diana bagaimana nih? Apa ya yang bisa disampaikan? Yang ada disini, jangan sampai kayak aku udah gini ya Aku udah trauma, udah apa gitu Iya, kurang penyesuaian kali ya Mbak Vera, Mbak Oki ya pada saat Monika Silahkan mungkin Mbak Oki dulu ya, tadi ada beberapa poin ya Iya, menyambung tadi pertanyaan dari Mbak Maudi Memang di surat Azhariat 56 disebutkan Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku Ibadah bukan sholat puasa ngaji, zakat, pergi haji saja Tapi ibadah dalam arti luas Ibadah itu maksudnya apa sih? Melakukan segala sesuatu ibadah itu apa sih? Pertama niatnya karena Allah Kedua mencontoh perbuatan-perbuatan dari Rasulullah Tadi ibu mengatakan, ibu diana mengatakan Aku kan ingin menikah, menikahnya itu aku tujuannya ibadah Bagus sekali, niatnya bagus Tapi sunnah-sunnah Rasulullah apa? Kalau sebelum menikah, lihat dulu orangnya Pandang dulu wajahnya, kita suka nggak? Kita tertarik nggak? Lihat dulu hartanya, keturunannya, fisiknya Lihat dulu agamanya Suruh diteliti dulu ternyata kata Rasul Jadi supaya kehidupan rumah tangganya tidak ada kebohongan Dan enak jalan ke depannya kalau kita sudah kenal satu sama lain Kemudian ibu Ani Kalau misalnya mengatakan Hidupanku aku ingin beribadah Artinya kita paham betul Sepanjang manusia hidup Pasti ada kesempatan untuk dia berubah Maka yakinlah berhusnuzun kepada Allah Karena Allah mengikuti prasangkah hambanya Yakin satu hari nanti Ibu, anak-anak ibu Pasti akan memaafkan ibu Yakin satu hari nanti Kembali lagi silaturahimnya Dengan arah Asal doanya Kata Mbak Fira tadi Jangan berhenti Doa Ibu-ibu disini juga menganginkan doanya ya Semuanya nanti dikabulkan segera ya Tidak terlalu lama Mbak Fira Ini tadi ya Kata-kata kuncinya tadi yang disebutkan oleh ibu Ani Ibu pergi karena terpaksa Terpaksa Itulah yang perlu didengar oleh putri-putra-putri anda Di rumah Sayangnya bu Ngomongnya gak bisa satu kali bu Anda telah meninggalkan mereka selama delapan tahun Ada kebekuan di hati disana Sehingga butuh waktu berulang kali menyampaikan Seperti anda sebutkan tadi Anda terpaksa Bukan karena benci mereka Karena anda tidak ingin jadi bulan-bulanan dari ayah mereka Nah Pada saat anda masuk ke dalam lingkungan mereka Katakan itu dulu bu Berkali-kali seminggu, dua minggu Insya Allah dalam dua tiga bulan Seharusnya hatinya sudah mulai mencair tuh Mbak Maudim, Mbak Oki Untuk ibu Ya untuk ibu Diana Mungkin kali ini ibu menyerah Tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran Sama Dua-duanya anda adalah sama nih Kebetulan Mbak Maudim, Mbak Oki Sama-sama masuk ke lingkungan kembali Sebuah keluarga yang sudah utuh Artinya butuh usaha ekstra Agar anda tidak patah hati Dalam melakukan usaha-usaha anda Pastikan begini deh Ketika anda membuka diri Membuat orang lain terbuka pada anda Pastikan orientasinya adalah Untuk membuat mereka Bahagia Tidak ada Timbal balik yang anda harapkan disana Sehingga saat anda fokus pada orang lain Kebahagiaan mereka Anda tidak patah hati Anda tidak kecil hati Anda sudah mengusahakan sebaiknya Itu saja sih Mengusahakan kebahagiaan untuk orang lain Tanpa mengharapkan imbalan Tanpa pamrih Semoga bisa membuka Membuat jalan baru Untuk bisa masuk ke lingkungan yang baru Semoga apa yang kita bahas pagi hari ini Dapat pelajaran untuk kita semua Dan kita akan menantikan lagi Pelajaran-pelajaran berharga Apa yang bisa kita dapatkan Dari sahabat-sahabat perempuan kita Dalam curahan hati Perempuan Esok pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak